Pada misalkan News Update pukul 20 Indonesia Berat bersama saya Ahmad Brody. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto mengatakan tingkat penyerapan anggaran PCPN hingga pekan ini sudah mendekati 40% dari keseluruhan pagu anggaran yang sebesar 695,2 triliun rupiah. Menurut Erlangga, dalam beberapa pekan terakhir memang terjadi percepatan penyerapan anggaran PCPN seiring dengan realokasi anggaran dari program-program yang tidak berjalan atau penyerapannya minim. Dengan melakukan realokasi secara dinamis, anggaran yang dirasa berlebih dan tidak mungkin terserap di satu program segera direalokasikan ke program lain yang tingkat penyerapannya sudah lancar. Terima kasih. Untuk korporasi 92% dan investasi usaha 100%. Terima kasih.